selamat menikmati selamat menikmati satu persatu dari fungsi crossover ini dari mulai tombol-tombolnya kemudian kita lihat channelnya ini dari sisi depan ini dari sisi belakang kita lihat jenisnya dalam seri dbx234xs ini bisa digunakan untuk 2-way 3-way dan 4-way seri ini bisa multifungsi artinya bisa stereo dan mono stereo bisa 2-way kiri dan kanan 3-way kiri dan kanan untuk 4-way maka menjadi mono tidak stereo lagi baik mitra audio saya akan membahas satu persatu dari fungsi tombol ini mudah-mudahan nanti bermanfaat kita gunakan channel 1 disini ada setting crossover frekuensi disini ada gain parameter nya disini untuk gain nya min 12dB sampai dengan plus 12dB kemudian frekuensi nya 45hz sampai dengan 960hz berarti 2 tombol ini berfungsi untuk low crossover ya low crossover ini apabila dipungsikan stereo maka bisa 2-way kiri dan kanan dan bisa 3-way kiri dan kanan kemudian di sisi berikutnya di sini ini mitra audio di sini crossover frekuensi 450hz sampai dengan 9,6k kemudian kemudian di sebelah kanan nya tombol ini ada gain min tak terhingga sampai dengan plus 6dB ya ini satu wanya desibel tekan tekan bisa perhatikan melihat frekuensi nya yang 450hz sampai dengan 9,6kHz 6kHz ini karakternya middle ya kemudian untuk sisi sebelah kanan nya jadi dua tombol ini kemudian dua tombol ini ya kemudian dua tombol berikutnya tombol ini untuk gain dari penggunaan mid output dan atau low mid output kalau warna hitam ini untuk stereo warna merah untuk mono atau 4W kemudian high output ini ada di sini high output ini gain untuk triple atau high output ya mitra audio ini fungsi-fungsi yang terlihat dari tombol ya kemudian ada di sini low cut lampu indikatornya warna merah jadi apabila ini dipencet mana lampu mana kala dipencet lampu akan menyala tertulis 40Hz artinya apa low cut ini memotong frekuensi yang dibawah dari 40Hz jadi kalau saya pencet ini maka dia akan memotong frekuensi di bawah 40Hz kalau tidak saya pencet berarti meloloskan di bawah 40Hz ya mitra audio tombol terus potensio kemudian ada di sini inverse ini inverse akan digunakan bila membalik pasal dari sinyal audio ini inverse lampunya merah kemudian ini juga inverse lampunya merah di sini ada inverse lampunya merah ini fungsi masing-masing inverse ini apabila low saya akan menggunakan inverse saya pencet middle apabila saya menggunakan inverse ini saya pencet dan high apabila saya pencet ini saya pencet ketiga di sisi kanan sama tampilannya seperti ini seperti sisi kiri juga sama bagaimana untuk yang lampu indikator warna hijau ini ini kali 10 artinya apabila penguatannya kita perbesar maka lampu ini akan nyala tombolnya ada di belakang dari crossover DBX234XS ini kita audio jadi tombol bagian depan sudah saya bahas kemudian lampu ini kalau mono menyala yang kuning kalau stereo menyala yang jauh di sisi depan sudah saya bahas sekarang saya coba balik untuk menerangkan yang sisi belakang di sisi belakang dari sisi kiri disini tertulis 15W ini power supply utama frekuensi yang diizinkan tegangan yang diizinkan 230V maksimal 50-60Hz frekuensi tegangan frekuensi tegangan masih cycle belum dibuka dbx dbx professional harman international kompenisat made in USA model 234 jadi made in ini juga berpengaruh pada kualitas dari dbx last cycle nya masih ada saya bergeser lagi ya disini terlihat konektor XLR atau istilahnya Canon mereka mengenalnya rata-rata seperti itu high output mid high output low output dan ini input ya sisi sebelahnya juga sama high mid low kemudian input ya mid channel 1 dan channel 2 nah tadi yang sudah saya sebutkan lampu warna hijau yang kali 1 atau kali 10 ini di sini kalau ini saya pencet maka yang berfungsi atau bekerja penguatannya crossover frekuensi kali 10 ya kalau saya lepas berarti kali 1 ya metro cube kemudian di sini ada pilihan mode tadi yang saya sampaikan di awal mode ini apabila stereo two way maka bentuk pencetannya seperti ini berarti sisi kiri saya pencet sisi kanan ini tidak saya pencet maka berfungsi sebagai two way stereo kalau tidak saya pencet dua-duanya ini ya dua tombol ini tidak saya pencet maka berfungsi stereo three way kalau kalau di pencet dua-duanya ini not valid tertulis ini pencet dua-duanya tidak valid berarti tidak berfungsi maka perhatikan pada saat memasang atau instalasi perhatikan tombol mode ini yang akan kita gunakan sebagai stereo two way stereo three way atau mono kemudian apabila mono 4 way maka yang sisi kanan ini saya pencet sisi kiri tetap nah ini menjadi crossover ini mono 4 way jadi tidak berfungsi sebagai stereo kalau tidak saya pencet dua-duanya maka berfungsi stereo three way di posisi tombol semuanya menonjol atau tidak ada yang dipencet ya mitra audio selanjutnya bergeser ke sebelah kanan di sini ada lf zoom normal zoom dan low zoom jadi tombol ini apabila digunakan normal maka tidak dipencet pada saat ini saya pencet maka lf zoom ini akan terjumlah menjadi seolah-olah mono padahal low nya stereo ya jadi kalau saya lepas normal artinya low nya stereo kiri dan kanan tidak menjumlah tetapi apabila saya pencet maka low nya akan terjumlah seolah-olah menjadi mono frekuensi low zoom ya mitra audio bergeser lagi ke sebelah kanannya di sini ada output height mid low atau lf zoom kemudian kemudian mid kemudian input di sini crossover frekuensi kali 1 dan kali 10 ini sebenarnya gain base artinya penguatannya dikalikan 10 atau 1 nah tombol-tombol ini bagaimana kita melihatnya pada saat dipencet itu menghasilkan suara seperti apa atau membentuk grafik seperti apa nanti kita bahas satu persatu pada video selanjutnya jadi video awal ini hanya menerangkan dari masing-masing fungsi pada crossover ini penggunaannya dan pemilihannya ya sekarang apabila saya akan menggunakan stereo menjadi 3W maka ini tidak jadi pencet pada saat keduanya ini tidak dipencet maka saya menggunakan stereo 3W konektor mana saja yang akan saya gunakan apabila stereo 3W ini saya jalankan maka saya harus melihat baris ini ya di sini ada stereo 3W berarti berarti tombol konektor ini digunakan untuk high yang berikutnya untuk middle berikutnya lagi untuk low kemudian input nya ada di sini begitu juga untuk channel yang kedua maka konektor ini untuk high ini untuk mid dan ini untuk low input nya sama pakai yang atas oke itu 3W sekarang saya akan menggunakan 2W maka tombol ini harus saya pencet yang ini menjadi 2W yang ini tidak dipencet kita lihat bentuk grafiknya ini dipencet dan tidak dipencet maka saya membaca yang bawah membaca tulisan yang sisi bawah stereo 2W konektor ini high sisi berikutnya tidak digunakan not use ini untuk low jadi yang digunakan high dan low ini saja apabila stereo 2W dengan posisi seperti ini sisi kiri pencet sisi kanan tidak mitra audio kemudian input nya tetap di sini sisi channel berikutnya channel yang satunya juga sama saya membaca yang bawah ini untuk high ini tidak digunakan dan ini untuk low input nya tetap masih di sini jadi mau bermain stereo 2W stereo 3W atau mono 4W tetap input menggunakan 2 titik ini 1 dan 2 input tetap ini input tetap di sini oke itu di sisi belakang penjelasan ini bagaimana tampilan dari depan apabila saya menggunakan mode ini mode stereo 3W dan 4W kalau sekarang 4W mono 4W saya pencet yang kanan ya di sisi kanan ini tidak dipencet kemudian mono 4W saya harus membaca titik konektornya menggunakan yang mana sisi atas di sini ada tulisan mono 4W mono 4W berarti channel ini untuk high sebelah kanannya untuk mid-high channel ini tidak digunakan not use input yang sini tidak digunakan not use kemudian ini tidak digunakan selanjutnya sini low mid dan ini low inputnya dari channel sini oke kalau saya perjelas dari jauh mudah-mudahan terlihat seperti ini pada saat bermain 4W maka input dari sini ya channel channel 1 channel 1 channel 1 untuk input low nya di sini konektornya low mid di sini tidak digunakan tidak digunakan tidak digunakan tidak digunakan mid-high di sini dan high di sini berarti output 4 channel untuk mode mode 4W adalah 1 low 2 low mid 3 mid-high 4 high inputnya tetap menggunakan channel 1 oke itu dari sisi belakang sekarang kalau dari sisi depan meter audio kalau dari sisi depan baik meter audio kalau dari sisi depan kita perhatikan adalah sebagai berikut jadi pertama kalau titik ini mono dan stereo kita perhatikan yang nyala yang mana apabila nyala yang kuning berarti mono artinya bermain dengan 4W kalau stereo berarti lampu hijau ini warna nyala pengaturannya dari mana dari belakang tadi yang sudah saya sebutkan kemudian seandainya saya bermain 2W saya menggunakan channel 1 channel 1 ada 1 2 3 4 5 6 6 tombol potensio untuk input masukkan ini untuk low atau mid high kemudian low output mid output high output jadi 3 tombol ini berfungsi gain ya gain 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 frekuensinya ini proses frekuensi ya saya akan bermain 2W 2W artinya low dan high saja berarti input gain ini tetap saya gunakan kemudian low frekuensi saya menggunakan tombol yang ini high frekuensi menggunakan tombol yang ini karena 2W kemudian low output gain pakai yang tertulis low output kemudian high nya gain pakai ini ya pakai yang sisi ini ini untuk high jadi 2W low nya menggunakan low potensio ini untuk crossover frekuensi kemudian high nya saya menggunakan frekuensi yang ini gain output nya menggunakan yang ini oke yang saya tunjuk ya kalau saya bermain 3W maka di sisi belakang juga tombol pengaturan mode nya harus pada posisi 3W input tetap menggunakan potensio ini low frekuensi menggunakan yang crossover frekuensi low middle nya crossover frekuensi middle ini kemudian gain untuk low nya menggunakan low output gain untuk middle menggunakan mid output kemudian height nya gain nya menggunakan high output pada saat bermain 2W atau 3W maka kita harus membaca yang berwarna hitam yang perlu kita perhatikan ini tetapi mode nya harus sudah disetting 2W atau 3W ya mitra audio kemudian apabila saya bermain di 4W 4W berarti low mid-low mid-high dan high input tetap di potensio ini ya kemudian low frekuensi saya menggunakan crossover frekuensi yang pembol kedua low mid ya kemudian untuk low mid menggunakan crossover frekuensi yang berwarna merah yang kita baca low mid dan low output serta low mid output jadi sudah dua channel low dan mid low apabila saya akan menggunakan untuk mid high dan high maka saya menggunakan channel yang satunya yaitu sisi sini tadi dua channel low dan mid high frekuensi pengaturannya ini mid high output saya menggunakan gain dengan tombol gain high mid output kemudian channel yang terakhir channel yang keempat atau high menggunakan high gain jadi untuk high rata-rata tidak menggunakan pengaturan frekuensi tetapi bermain menggunakan gain output high ya mid radio ini tampak depan dan pengaturan pengaturannya untuk 2 way 3 way dan 4 way saya ingatkan kembali 2 way 3 way menggunakan tulisan yang berwarna hitam ya ini juga 2 way atau 3 way stereo berarti kiri dan kiri dan kanan kalau 4 way menggunakan yang kita baca tulisan yang merah ini ya merah 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 mono kuning stereo kemudian mid high dan high di sini oke jadi untuk 4 way dibagi 2 channel pada channel 1 yaitu untuk low dan mid pada channel 2 digunakan untuk mid dan high pengaturannya ada pengaturan frekuensi untuk low frekuensi untuk mid low dan gain untuk low serta frekuensi untuk mid high dan gain untuk mid high serta high output ad triple mid mid audio jadi mudah mudahan tampilan ini bermanfaat atau penjelasan ini bisa bermanfaat dari cara menggunakan atau pengaturan dan penggunaan tombol-tombol fungsi-fungsi saklar dan potensiometer yang ada di DBX234XS ya mitra audio bagian pertama ini untuk crossover DBX234XS sudah saya paparkan untuk selanjutnya nanti saya akan menggunakan demonstrasi saya nyalakan termasuk pengukuran untuk masing-masing karakter dari crossover ini dan saya uji dengan audio musik juga saya coba nanti mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya bisa lengkap secara detail mulai dari awal sampai dengan akhir nanti pengetesan dan hasil yang didapatkan terima kasih salam audio dari Anton Mitraga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih